Intro Hai Leo, semoga saya selalu Apa yang diinginkan semesta kepada Leo? Bacaan ini sangat general, sangat umum dan berlaku kapan saja Yang diinginkan semesta kepada Leo Yang diinginkan semesta kepada Leo Tiga kartu Yang pertama, Forgiveness Kemudian Denial Kemudian Blame Kemudian kita lihat dari kartu tarotnya yang diinginkan semesta kepada Leo The Hangman Page of Swords Knight of Cups Di bottom of the deck ada King of Swords Oke Leo, fokus kamu di dalam kehidupan dipandang seseorang Menjadi seseorang yang disegani, dihormati Kamu ingin orang-orang tahu bahwa kamu seseorang yang tegar Tegas Dan berani Serta mandiri Oke Dengan The Hangman, Page of Swords, dan Knight of Cups Justru yang kamu perlihatkan adalah Kebalikan dari energi King of Swords ini Jadi seringnya kamu bersikap keras terhadap orang yang kamu fokuskan Karena kamu ingin orang itu Tidak melihat kelemahan kamu Tidak menyalahkan kamu Kamu ingin Melumpuhkan Pengetahuan seseorang itu Terhadap kamu Karena The Hangman disini menunjukkan Ada ketidakpastian Kamu sering mengaburkan Keberanian kamu Ketika kamu diharapkan Orang yang kamu fokuskan ini untuk mengambil keputusan Kamu justru menggantung Harapan seseorang itu tidak memberikan keputusan Orang yang kamu fokuskan ini bisa dalam hubungan relationship Atau kemitraan, partnership dalam lingkungan pekerjaan Bisa orang tua kamu, bisa anak kamu, siapa saja Kamu justru menunjukkan sikap kamu yang tidak memberikan kepastian Oke Tapi kamu konsisten Kamu berpikir, ya suatu saat nanti Kamu menunjukkan kekonsistenan kamu Dengan alasan Kamu saat ini belum bisa memberikan keputusan Tapi kamu mungkin berjanji Kepada seseorang itu bahwa suatu saat nanti Tapi Tidak kunjung Muncul nih keberanian kamu dan keputusan kamu Leo Dan Seringnya Kamu baru bisa mengambil keputusan Ketika seseorang itu sudah tidak lagi berharap kepada kamu Sudah mentah harapan seseorang itu kepada kamu Barulah kamu disini Kembali memohon Agar seseorang itu Percaya kepada kamu Agar seseorang itu kembali menunggu dan menantikan Keputusan kamu dan keberanian kamu Ya Oke Leo Inilah yang sering menjadi hambatan di dalam kehidupan kamu Sering kamu merasa kok mereka ini gak sabar sih ya Menunggu keputusan saya Saya yang tahu loh situasinya Saya yang ngerti bagaimana di lapangan gitu Yang terjadi itu bagaimana Makanya saya ini menunda keputusan saya Ada alasan-alasan saya menunda keputusan saya Tapi mereka terus mendesak saya gitu Dan Ini membawa Dampak hubungan kamu dengan orang yang kamu fokuskan Tidak baik Mereka sering kehilangan kepercayaan kepada Leo Ya Tentunya kamu Merasa apa sih yang harus saya lakukan Kok Selalu tidak sejalan dengan apa yang saya inginkan Saya inginnya terus menjalin kemitraan Terus mendapatkan kepercayaan dari Orang yang saya fokuskan Tapi kok Kenapa orang yang saya fokuskan ini selalu meninggalkan saya Atau Pada akhirnya mengabaikan saya Atau menentang saya gitu ya Karena kamu sendiri yang Tidak menunjukkan sisi ketegasan kamu Seringnya orang yang terfokus dengan kamu Pastinya mereka mengenal karakter kamu secara pribadi Bahwa kamu itu hanya Bersikap Keras dan tegas di luar Tetapi aslinya kamu Takut mengambil keputusan Ini yang mereka pandang terhadap kamu Oke Agar kamu bisa Bersinergi Agar kamu bisa Meminimalisir ya Rintangan-rintangan kamu Maka kamu harus bersinergi dengan Energi alam Agar kamu tidak bertanya Apa lagi sih yang harus saya lakukan Saya buat ini salah Buat itu salah Maka Kamu harus tahu Apa yang diinginkan universe kepada kamu Yang pertama adalah forgiveness Ya Ini tentang Memaafkan dan mengampuni Apa yang sudah terjadi Ya sudah terjadi Tidak ada yang perlu kamu sesali Maka maafkan masa lalu Dan maklumi masa lalu yang sudah terjadi Maklumi juga orang lain Yang diinginkan universe kepada kamu Kamu jangan menyimpan dendam Leo Karena dendam kamu inilah yang sebenarnya Membuat kamu Sering menggantung keputusan kamu Atau sering mengambil keputusan Berdasarkan rasa dendam dan amarah kamu Kamu sering menghukum orang Yang kamu fokuskan Dengan Menggantung harapan seseorang itu Keinginan universe kepada kamu Jangan menggantung keputusan kamu Keinginan universe kepada kamu Maafkan Berilah ampunan kepada diri kamu Kepada masa lalu yang sudah terjadi Mungkin dulunya kamu merasa salah Mengambil keputusan Makanya Ini menjadi pengalaman Dan kedepannya kamu lambat banget Dalam mengambil keputusan Oke Maafkan semua yang sudah terjadi Maafkan diri kamu Maafkan masa lalu Dan maafkan situasi Maafkan juga orang lain Kemudian keinginan semesta Yang kedua kepada kamu adalah Denial Ya Setiap manusia memiliki rasa takut Setiap manusia berhak Menutupi rasa takutnya Setiap manusia berhak Menutupi masa lalunya Yang dianggapnya buruk Karena Rasa takut Terulang kembali Masa lalu itu Tapi Leo Kamu harus menyadari Ketakutan kamu Jangan menyangkal ketakutan kamu Kalau kamu takut Seseorang itu meninggalkan kamu Ya sadari Akan hal itu Jangan menunjukkan Kepada dia Bahwa kamu tidak takut Akan ditinggalkan Ya Kamu terkadang menutupi Rasa takut kamu Dengan sikap Oh yaudah Tinggalin aja Saya gak apa-apa Saya bisa cari yang lain Oh yaudah Saya resign aja Dari pekerjaan ini Saya bisa cari kerjaan yang lain Padahal Sesungguhnya Kamu masih mengharapkan Padahal Padahal sesungguhnya Di dalam hati kamu Kamu takut Lepas koneksi Dengan orang Atau sesuatu Yang kamu fokuskan Ya Kamu harus menyadari Ketakutan kamu Tapi kamu berhak Untuk Menggantikannya Dengan Wawasan kesadaran Dengan pengetahuan Ya Jika kamu sudah sadar Dengan rasa ketakutan kamu Kesadaran inilah yang akan Membuat kamu Untuk antisipasi Untuk bersikap Jujur terhadap diri kamu sendiri Oke Leo Ini Keinginan universe Kepada kamu Kemudian Keinginan universe yang ketiga Mirip dengan forgiveness Universe ingin kamu tidak menyalahkan Apa yang sudah terjadi Dan Jangan menyalahkan orang Terhadap kesalahan yang kamu lakukan Tapi jangan juga Terlalu menghukum diri kamu Terlalu keras Terhadap kesalahan yang kamu lakukan Kamu harus menerima tanggung jawab Atas Kesalahan kamu Dan untuk Kenyamanan hidup kamu Untuk kebahagiaan kamu Kamulah yang bertanggung jawab Untuk itu Ketika kamu meminta Untuk diberi kebahagiaan Untuk diberi Pasangan yang setia Untuk diberikan Rezek yang berkelimpahan Dan diberikan Maka kamu harus Bertanggung jawab Terhadap apa yang kamu minta itu Kamu harus menjaga Pasangan kamu yang setia Kamu harus menjaga Rezeki yang berkelimpahan Yang kamu Sudah dapatkan Kamu minta kesehatan Diberi kesehatan Kamu harus menjaga Tubuh kamu Dan kesehatan kamu itu Itulah makna dari Tanggung jawab Terhadap diri kamu sendiri Dan terhadap Apa yang kamu minta Oke Jadi Sebenarnya Kamu sudah mendapatkan Apa yang kamu inginkan Kamu sudah berupaya keras Untuk menunjukkan Bahwa kamu seseorang Yang tangguh Seseorang yang Bertanggung jawab King of Swords Seseorang yang Protektif Terhadap Orang-orang yang kamu sayangi Benda-benda yang kamu sayangi Tapi Sikap tegas aja Tidak cukup Ada tanggung jawab Untuk kamu menjaga mental Seseorang yang dekat dengan kamu Agar mereka tidak merasa Tertekan dengan penantian Agar mereka juga Merasa nyaman Dan aman Berada dalam perlindungan kamu Ya Contohnya Ketika Covid-19 Kita disarankan Untuk tidak keluar rumah Tapi kita tetap Merasa tidak aman kan Walaupun kita berada Di dalam rumah Pemerintah berusaha Untuk melindungi kita Tapi kita justru Merasa terancam Nah itulah Perumpamaan Dari sikap kamu Yang melindungi Orang-orang Yang kamu sayangi Oke Berikan rasa aman Kepada mereka Dengan sikap Tegas kamu Kepastian dari kamu Tanggung jawab Yang tidak hanya Terlihat dari materi saja Tapi juga Tanggung jawab Melindungi mental mereka Oke Ini keinginan universe Kepada kamu Leo Jika kamu bisa bersinergi Dengan keinginan universe ini Maka kamu tidak akan Bertanya-tanya lagi Maka kamu sudah bisa Melakukan hal-hal Yang diterima Oleh orang-orang Di sekitar kamu Dan Ini akan memudahkan Segala proses Kehidupan kamu Untuk mencapai Keinginan-keinginan kamu Oke Leo Saya pikir cukup sampai disini Dan ini tidak Keresonin untuk semua Leo Jangan lupa di like Comment share Siapa tahu video ini Bermanfaat untuk teman-teman yang lain Dan channel ini bisa berkembang Untuk personal Reading berbayang Nomor resop saya ada di deskripsi video ini Untuk menonton video-video yang terkunci Teman-teman join dulu membership Linknya ada di deskripsi video ini Thank you for watching Bye-bye Bye-bye